assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biasa ini uh kita berbulan-bulan ini kalau nyicil motor dah lunas ini ya kita kan ini udah lama ketemu ya alhamdulillah kita kedatangannya artis bintang film artis bintang nih artis bintang film artis bintang kaya tak kakak sumpah bintangnya habis tepat namanya kadi aduh ampun ten abis ya namanya kapan aku mah aku ini siapin kecepatannya dit betul ya mohon maaf kalau datang kesini gitu kan biasalah duduknya dulu duduknya dulu alhamdulillah ya bermasa muda berpikiran dunia tapi kan seimbang sama akhirat akhirat kembali kan bedanya ente sama rasul itu beda seusung beda seusung usung sehari rasul teh ente sehari usung sholat ente sehari segitu udah seusung udah seusung lah tapi ya dia itu salah satu fans setiap channelnya bapak milik keren aku nih akun factnya saya ada itu anak ayah 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 yaitu sharing sharing kita berbagi apa yang kita tahu kepada teman-teman semua di yang di luar gitu kan nih kita mau nanya pendapat ya betul sama aja nah sama aja lah soalnya ini saya bakal ke mau balik jadi gini Pak Uwa Pak Uwa jadi gini Pak Uwa kan Pak Uwa udah mantengin video-video podcast Bapak milenial dari awal sampai yang terakhir kemarin upload ya kira-kira menurut Bapak Uwa ini kesannya itu kayak gimana apakah poin ini sebagai evaluasi ya betul kita semua di tim youtube-nya tim channelnya Bapak milenial ini kira-kira apa yang kita apa tujuan awal kita itu nyampe gak sih ke audiens kita betul siap kalau menurut pandangan saya jadi menurut pandangan saya itu kalau cara penyampaiannya cukup jelas cukup sistematis jadi sangat ada beberapa yang serius sama yang ada bercanda jadi seimbang jadi penonton itu tidak boring boring terus masalah itu tidak sistematis gitu cara jadi judulnya misalkan episode 1 itu tentang akhidah jadi episode 2 itu kemana kemana ke pikir jadi kan jadi harus ada kurikulum atau RPP kalau misalkan episode 1 itu tentang remaja jadi episode 2 itu tidak menganjrok ke tentang Bapak atau kalau mendidik anak jadi misalkan remaja terus apa dulu sih remako remako jadi remaja terus pembakalan buat calon Bapak itu apa jadi itu tidak sistematis jadi penonton itu kan lah kenapa jadi nganjlok gitu terusnya kan kok kenapa jadi ajok-ajokan gitu kan kalau menurut saya cara penyampaiannya cukup jelas itu masalah judul atau tema kurikulumnya itu tidak sistematis kalau kalau dalam sesuna itu tidak runtuh teraut halo halo aduh biasa formalnya tegang 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 iya sudah mulut perang saya segitu dulu dah siap siap selaku ente selaku apa tim kreatif dari Bapak Melenia ini kayak gimana nih jadi wajar kalau misalkan audiens ya ini sebagai masukan evaluasi bagi saya dan tim ya kita semua sebagai tim mungkin ya kebingungan audiens mungkin dari sini penyampaian udah ya kita udah dapat lah kita udah dapat cuman dari segi apa tema tema itu ya yang lonjak jadi kalau misalkan kenjuan awal kita itu supaya gimana caranya bapak-bapak milenial itu belajar cara mendidik istri bukan mendidik sih membarengi istri atau mendidik anak itu sesuai sama apa yang kita tahu apa yang ingin kita bagi nah kalau misalkan ternyata anjlog-anjlog itu ya mungkin akan sulit dicernak karena kita harus mulai dari mana sih sebetulnya gitu kan betul kalau misalkan dari remaja itu dari remaja tiba-tiba ke bapak-bapak anak tua kan itu kan terlalu jauh gitu nah sebetulnya ke apa alesan kita alesan tema videonya loncat-loncat kayak gitu itu karena kita gak punya apa sih metode tersendiri sebelumnya sebelumnya kita gak punya metode tersendiri loh bahwa apa metode kayak gimana sih yang dibawain yang akan di-share sama kita itu metode yang kayak gimana gitu karena kita belum memilih metode itu nah alhamdulillah ya sekarang al-mukarong al-fuket al-fuket al-kapirun al-kapirun seorang pengenang itu alkohol kayak nyonding nyonding ya al-mukarong sheikh pahruh raja firman sudah menemukan sudah menyusun salah satu metode satu metode untuk metode parenting gaya bapak milenial itu sendiri tuh ngeturnya Pak ngeturnya Pak cerama pingpong nah bener tadi kata Aiki Pak Wow namanya ganjar ganjar permanasi di disingkat di GPS job jodohnya Siti Sherlock biar tidak tersesat Oh betul namanya bagus nih siotol mustaqim wih keren pemuda pemuda ini profesinya sebagai guru sehingga nama panggilannya Yayang penyambungnya tapi nyamung tuan guru Yayang walaupun di NTB ada tuan guru Bajang di panawan ma ya tuan guru Yayang betul tuan guru jadi gini tuan guru tuan guru Yayang jadi gini tuan guru eh kan selama ini kita sedang mencari bentuk ya ya jadi kita pola-pola saya itu dalam selalu dalam kehidupan selalu coba aja dulu nanti kita ketemu bentuk nah beberapa video video yang lalu kita memang belum menemukan bentuk kita jujur ya kita belum menemukan satu metode apa sih yang akan ditawarkan di podcast kita di channel kita gitu apa yang pas dan apa yang menurut kita itu benar-benar mudah dicernak oleh orang lain gitu kita masih berpikir berlama gitu sekali kita apa berdiskusi tentang hal itu sehingga kemarin-kemarin kita sempat ngundang tamu dari berbagai halangan yang justru tadi kata Pak Uwa justru tidak sistematis dengan apa yang disampaikan sebelumnya dia memang kami mengakui itu gitu ya karena tadi karena karena kami baru menemukan bentuk nah hari ini Pak Ganjar eh tuan guru kita sudah menemukan bentuk nih dengan Aiki dengan tim kreatif Bapak Millennial ini satu metode dalam mendidik anak yang akan kita usung itu sebagai metode di podcast kita tema yang nanti tiap podcast kita pasti berbicara tentang itu gitu bahkan seputar itu metodenya adalah metode kisah bahwa itu kisah sebagai metode dalam mendidik anak kisah sebagai kurikulum gitu Pak Gajah tahu kisah tahu apa kisah hatinya sesuatu yang sudah terjadi enggak masalah lu-masalah lu-masalah sama aja beda 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 jadi semua yang menjadi mat semua yang terjadi di masa lalu belum tentu jadi kisah masalah lu bagian dari kisah tapi tidak semua kisah itu Masa lalu itu tidak semuanya jadi kisah sahab kisah itu ada spirit ada nilai ada values akan kita ambil sedangkan masa lalu tidak semuanya memiliki spirit memiliki ruh itu pelajaran tertentu segak paganya agak penasaran juga sih ya Jadi kan kemarin-kemarin saya banyak riset soal metode-metode parenting yang pas gitu ya yang pas yang bisa saya tarifin buat tapi ini dalam kehidupan sepupu yang bisa saya tarifin di keluarga kecil lah ya itu warga baru itu kayak gimana memang banyak banget gitu ada yang saya pernah nemu yang apa bisa almarhum setelah hari itu fitrah 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 hari Satosa ini banyak lah ya saya nemu banyak narasumber juga dan saya baru nemu hal unik dari aget tuh wah banyak metode kisah itu gimana sih kenapa lebih milih kenapa pilih metode kisah dibandingkan dengan metode-metode yang lain yang udah banyak gitu oh gitu satu alasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ud'u ilah sabi dirabbika bil hikmah wa maw'idotil hasanah wajadil humbillatih ya ahsan artinya serulah dengan Allah subhanahu serulah di jalan Allah itu dengan bil hikmah hikmah itu adalah ilmu pengetahuan dampak dari kejadian kejadian masa lalu tadi kita berganja gitu ya jadi cara paling mudah mengajak bagi orang lain karena saya bukan pakar ah saya 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 nyadar diri bahwa kami di sini bapak-bapak tim kreatif ini bukan ahli dalam ilmu parenting justru kita sama-sama belajar kan ya sama belajar maka kita paling kita ngambil metode yang paling mudah yakni kisah maka ud'u ilah sabi dirabbika bil hikmah serulah orang lain itu yang paling mudah dan jadi dulu kata Allah dengan hikmah dengan kisah yang terjadi di masa lalu ambil pelajaran ambil berhikmah dari masa lalu yang kedua menasehati mengajak orang untuk masuk ke dalam kebaikan itu lebih mudah dengan kisah mendidik anak itu lebih mudah dengan kisah ketimbang dengan nasehat-nasehat yang justru nasehat itu membuat orang benci kepada agama gitu contoh kiai balik ke imah neng liuk ujang liuk bapak menang pengawasan biu rena jalma anu tetan kasalaki doraka wuh kacau beda dengan kita menyampaikan kisah yuk ada di Alquran kan dari seorang istri yang di istri itu misal jadi istri yang soleh ada istri yang mau maaf kurang soleh ga ada ada bujang ada bujang ada bujang dalam ngelola sahwat ada semua kurangnya itu sudah komplit ah gitu sehingga kemudian itulah yang ingin saya sampaikan gitu yang digali itu karena sebab kurangnya kan sudah komplit kan udah 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 dikatakan ini produk baku yang tidak bisa di ngugugat kebenaran absolut kan gitu ya maka Ibnu Qayyim al-Jawziyah mengatakan satu per tiga dari isi Alquran adalah kisah itu artinya Allah menginginkan pedoman hidup kita satu per tiganya adalah kisah gitu kita ujuk ujuk loncatkan hal lain sementara ada kehidupan di masa lalu yang itu terus berulang tanpa kita ambil pelajaran di kisah itu di masa lalu itu gitu gitu maka inilah yang akan kita gali dari mulai nanti sampai jadi bapak benar jadi bapak milenial itu kayak gimana jadi indung milenial kayak gimana jadi indung suku rentetan rentetan step by stepnya kayak gimana itu sudah ada diakurkan kalau kita renung dari mulai mohon maaf memiliki anak bujang kemudian dia melalui sahwat kemudian dia nikah ketika punya anak atau ketika belum punya anak anak nikah punya anak laki-laki kayak gimana punya anak perempuan gimana anak umur dua tahun gimana tuh ayah kisahan dalam Alquran bro kumplit ayah itu jangkanya seperti ini menurut saya ini sangat cocok gitu kan sebagai cocok tanam tanam sebagai saya instala sawon bapak ini mempunyai bekal untuk menelitik anak itu menelitik anak perempuan menelitik anak laki-laki itu seperti apa kan di bisa diambil dari kisah yang tadi nah gitu nanti kita akan gali nih dari mulai pemuda kita karena kita akan reload semuanya ya kita akan remake kita akan buat satu channel yang sistematis gitu kata pak Tuhan guru tadi ya sehingga saya pakai bajunya ini baju ketika awal-awal podcast ini jadi Lord Lord ini wih ini dari kakak saya ini Kakak tercinta ya Oke jadi eh yang dimaksud sama kisah itu apakah kita kita mengambil pelajaran terus kita mengambil pelajaran dari kisah itu terus kita sampaikan apa atau kita banyak memberikan kisah untuk anak kita kalau misalkan ngomongin metode parenting kan misalkan kita dapat nih Oh ternyata buat jadi kalau misalkan pengen jadi Bapak yang baik kita bisa contoh Nabi Ibrahim misalnya meskipun saya belum tahu ya Nah apakah kita ketika mau mendidik anak itu menyampaikan kisah Nabi Ibrahim atau kita menggunakan metode yang digunakan Tuhan Ibrahim nah betul menceritakan semua mempraktekan lah ya jadi salah satunya kayak gini untuk metode ini pertama yang harus diperbaiki dulu adalah tentang diri sendiri jadi kita belajar dulu kisah-kisah itu kita ambil saripatinya kemudian kita kita sudah dapat saripati dari kisah-kisah itu maka disitu akan terdapat metode gitu jadi apalulah kisah utuh sehingga Ibrahim misal jadi Bapak eh apa Ismail jadi budak kayak gimana kita apa setiap kehidupan kita itu pasti berulang ada masa lalu ayah gitu pedoman hidup kita ayah Tinal Quran kayak gitu ketika anak bangor kayak gimana itu kan ada treatmentnya kayak gimana perlakuannya kayak gimana maka dalam dalam berbagai imu peranting pijakan yang pertama adalah tentang perbaikan diri saya bisa katakan maka disinilah saya mengajak kepada para Bapak para orang tua untuk belajar menyukai kisah-kisah dalam Al-Quran lah gitu sepulah macaknya mengkajinya terus kemudian nanti bah kok Ibrahim buat bisa boga budak soleh dua nana dikumacaranya nah nanti mungkin caranya itu yang akan diterapkan ke anaknya gitu atau nanti ketika ketika anaknya menjelang dewasa bisa jadi itu menyampaikan kisah itu sebagai metode ngedidik bisa mencintai orang-orang yang baik di kisah itu gitu jadi dalam sehari-hari kan saya bergelimang itu bergelimang harta luar biasa berhadapan dengan kebanyakan anak kecil kemudian di penekatan atau cara mendidik itu kan ada ada yang umurnya kan beda-beda 789 itu kadang saya suka disamakan gitu metodenya kadang-kadang di karpetan sejauhnya sefrekuensi tidak seharusnya kan ada salah satu perbedaan cara mendidik atau pendekatan anak itu betul tidak harus disamakan sama ratakan semuanya gitu betul betul eh tadi betul kan tadi kata Haji Iki harus mengambil dari kisah gitu jadi kita harus eh apa mengetahui dulu kisah semuanya kisah secara utuh baru kita menyampaikan ke meresapi dulu setelah meresapi nanti bisa mungkin meres doma meresapi dulu menghayati dulu kemudian jadi ruh bagi kita gitu kemudian nanti kita bisa ambil pelajaran-pelajaran kecil dari 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 kisah-kisah itu nyampaikan ke anak gitu kan kita bisa improve gitu dah 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 jarang kak budak ngomongin cerita nabi berapa berapa jumlah anak kecil yang tahu Nabi Muhammad SAW antara palen gitu nya lo bernapun supermen supermi iklan bugis kokolahnya ngopih lah Wak minum makan obat segala obat gitu ya pokoknya menjadi hati kan bugis cepal misalnya ini hati pak gitu pegangnya oke oke iya iya selesai 107 sih nah yang jadi masak yang apa apa sih yang menjadi pembeda gitu yang jadi kan kalau gini kalau misalkan kita ngeluncurin satu metode baru berarti kita harus otomatis kita punya pembeda dibandingkan metode-metode yang lainnya betul nah misalkan ini metode kisah dan metode tarolah tarolah saya yang masih inget itu fitrah best ya metode best ya metode best fitrah best education ya nah dia dia setiap hari itu nge-nupas soal soal dari psikologi anaknya gitu ya psikologi anak bahwa anak itu ada bagian ini 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 nah yang jadi pembeda antara metode kisah ini dengan metode yang metode medor mau ingat oleh modern yang ada sekarang gitu kan yang lebih unggul kita lihatnya yang lebih berpikir ke depan kan kalau misalnya yang metode modern itu nah dalam hal ini bukan berarti kita sedang menyampingkan metode yang lain metode yang lain juga bagus gitu ya tapi dalam hal ini kita hanya sedikit memberi alternatif alternatif secara ketika hari ini permasalahan rumah tangga begitu kompleks dan orang tidak menyadari hal itu fenomena hari ini kan Indonesia ya lapar ayah lapar bapak lapar inung lapar kasih sayang gitu kan mamah jemput macem macem kan fenomena itu yang hari ini tidak disadari setiap orang menikah tanpa menggunakan ilmu Tuhan guru Tuhan guru boga mobil boga cara ilmu tabrak itu bro terus sama cara makanya gitu ketika nikah janjiwanya nikah tanpa pakai ilmunya tadi Pak Ganjar ngedidik budak di sekolah RPP silabus di sekolah itu dihisam dihisam secara langsung tapi ketika orang jadi anak jadi bapak kan dihisam lah langsung bro tapi kita boga kurikul budak budak hijiha yang jadi naum budak kedua hayi yang jadi naum budak hati yang jadi naum budak hati yang jadi naum tidak ada tujuan yang jelas penting mengelahirkan penting mengelahirkan penting membuka itu kan kemasalahan yang yang hari ini terjadi yang jadi sebuah kegelisahan kita lewat channel ini kan tapi terkadang kan bener tadi kalau di sekolah kan jadi mendidik anak orang lain itu secara sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh ada LPP nya silabusnya kalau mendidik anak itu asal-asal kumagedena itu banyak para bapak khususnya yang tampil profesional di pekerjaan tapi tampil amatir di rumah tangga gitu tanpa ilmunya maka inilah kegelisahan kita kenapa saya ngusung metode kisah salah satunya adalah metode ini metode kisah ini Pak Ganjar metode yang paling praktis aplikatif paling lebih mudah orang orang tidak sekolah terus orang dari sisi intelektual rendah misalnya dia bisa menerapkan metode ini kan lo metode yang lain kan kudu mikir lah, ini kan metode kisah kudu ngangkerung lah namun itu misalnya misalnya secara kasat mata ketika saya ngomong kisah kan paganjarwan secara budak itu masa lalu artinya saya ingin metode ini metode yang sangat membumi metode yang sangat simple dan sangat paling mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena melihat masalah yang begitu kompleks, tidak bisa diselesaikan dengan teori yang melangi kita melihat sesuatu dari jarak dekat kumah acara, nah si masalah ini terselesaikan dengan metode yang sangat praktis iya iya bener dari metode dan buku-buku parenting yang pernah saya ketahui memang itu agak sulit dicerna bahwa loh kok kenapa harus gini loh kenapa kalau ngedidik anak itu kenapa kita harus harus main sama anak harus dan lain-lain lah banyak ya dan itu itu mungkin bisa diketahui oleh orang-orang yang mencari tahu oleh orang-orang yang mau berpikir lebih meluangkan pikirannya lebih untuk mencari tahu hal tersebut betul, ekstra itu harus berpikir ekstra gitu untuk mencari hal tersebut untuk bisa menjiwai karena kalau misalkan kita kita mungkin semuanya tahu kalau setiap ayah itu memang harus bermain sama anak tapi gak setiap ayah paham kenapa mesti main kenapa mesti main dan mainnya harus seperti apa nah gitu sedangkan di Al-Quran itu semuanya sulit ceritakan komplit masalahnya kita hanya mengkajinya sepotong atau kita hanya mengkaji dari sisi terjemahnya saja yang kadang-kadang dari terjemah itu mohon maaf tidak terlalu dapat keintisari pengasuhan itu gitu metode ini sangat cocok cocok deh untuk calon-calon para bapak supaya tidak tadi terjadi kesalahan rumah tangga berantaka rumah tangga kompleks sebelum kompleks sebelum menikah itu setidaknya kita punya bekal untuk mendidik anak untuk membesarkan anak dengan metode kisah yang tadi gitu bro itu kenapa kita ngasih alasan itu karena tadi satu pertiga isi Al-Quran adalah kisah yang kedua mengajak orang lain dalam berda'wah dalam berislam dalam taat pada ketaatan kepada Allah itu adalah yang paling mudah dengan kisah yang ketiga yang paling mudah di aplikasi pun kisah gitu dan kenapa kalau misalkan da'wah itu kan udah jelas ya da'wah yang paling terbaik itu ya nasihatnya paling terbaik dengan kisah dan kenapa nanti enggak enggak pakai kisah gitu padahal itu bisa juga padahal da'wah itu enggak harus keluar kita da'wah keluar ya di rumah dulu betul gitu ini maka jadi mudah-mudahan ya yang luar biasa mudah-mudahan nanti kita gali mudah-mudahan nanti padanya ya kita jadi bahan ini tuan guru jadi bahan suatu saat kita sedang mendiskusikan metode kisah ini sebagai sebuah buku gitu ya nantinya kita akan goalnya dari ini adalah nanti mudah-mudahan ada kelas bapak gitu ya kelas bujang ya kelas apalagi kelas bapak yang punya anak satu tahun gitu segimanapun kita menyampaikan materi ini lewat channel youtube itu enggak akan bisa karena metode kalau kita menyampaikan metode itu paling enak itu ngobrol langsung tanya jawab gitu kalau misalkan cuma sekedar kita ngasih materi kita ngasih gambaran ke audiens ke teman-teman di sana mungkin enggak mungkin mereka akan oh ternyata gini loh metodenya tapi masih akan ada kebingungan di tengah-tengah jalan nah mungkin untuk melengkapi itu untuk melengkapi agar benar-benar apa yang ingin kita sampaikan itu nyampe ke audiens mungkin kita akan bundel dalam satu buah buku atau kita akan ngadain pelatihan khusus gitu kan betul khusus khusus pesak wak ini ya jadi ya betul jadi ya betul cocok menurut saya yang tadi pertama itu jadi sistematis itu jadi harus sistematis sekarang jadi audiens itu penonton itu tidak mikirnya itu antropas gandung jadi tir-tir maja tidak langsung ke bapak-bapak kan gak mungkin betul tir-maja ke pemuda salam bapak bapak itu siap mantap nanti kita bikin playlist baru-baru aja lah ya siap ini kemudian kita bikin dari awal lagi mulai peranikah kayaknya peranikah peranikah bagi pak ganjar yang menyari waisan susah micun sembelit nanti bisa mudah-mudahan sehabis nonton purges ini banyak cewek-cewek penonton ya amin jadi jadi penonton itu agak sedikit penasaran misalkan episode sekarang tentang remaja oh pasti besok bakal tentang pemuda nih caham bapak jadi sudah berpandang ke depan itu ini ini tahun 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 anak anak 40 tahun jadi masih kalau 40 tahun masih anak ini jadi target antai itu dikatakan sebagai seorang bapak itu ketika anak 40 tahun berpikir 40 tahun berpikir ngomong Robi awzidni an Ashkur ani matakal latih an am ta'alayya wa ala walidayya wa an am ala sholi hantar boh mengungkap rennet artinya Allah Allah minta doham pura inung bapak 40 tahun ketika umur 40 tahun belum bisa merasakan kasih sayang orang tua disitulah tetap kegagalan mendidik anak ini masih ajatah 40 tahun umur 17 tahun misalnya jadi ajatah 13 eh 23 tahun 40 tahun itu benar 20 17 tahun anak SMA lulus 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 ngajar sekarang di Pak mud kecew regang lewat dari Pak mudah alhamdulillah ya gitulah kalau saya jadi harus cocok sistematis gitu orang cocok mantap mantap siap kita akan mulai rapihkan dari mulai podcast hari ini dari mulai peranikah sampai dengan nanti punya anak umur 40 tahun kebanyakan maka harus ngikut tiap episode cocok menjadi penasaran mendapatkan ilmu itu setengah setengah betul kalau kue balok sama enaknya tanggeng 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 peyung tanggeng jawab itulah kira-kira mudah-mudahan dengan kisah ini kita terdugah kita terinspirasi itu yang paling anak saya seharinya yang paling mudah yang paling nikmat dalam kehidupan kita itu bukan menjadi orang yang hebat orang yang menginspirasi sejuta orang hebat tanpa orang lain ingin mengikutinya itu tidak menjadi apa-apa tapi ketika satu orang yang menginspirasi itu jauh lebih baik daripada seribu orang yang hebat dan menjadi orang yang menginspirasi itu tidak menjadi orang hebat inspirasi itu dari nilai dari spirit dari ruh hebat itu dari pencapaian bedanya apa-apa kita mau pulang saya pulang token terima kasih terima kasih tuan guru sampai jumpa lagi tuan guru selamat datang kita ketemu lagi di episode yang akan datang mungkin bintang tamunya agak berbeda nanti agak meskipun akan tetap-tetap aja tapi kita akan selalu mendapatkan kesan yang baru seperti itu untuk episode kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati